Intro Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah bersabda Yadzba'ul Mayyid Salah Satun Mayyid akan diikuti tiga hal Fahyarji Uthnani wayabqomahu wahid Yang dua kembali ke dunia Ada pun hanya satu yang setia menemani dirinya Yadzba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu Dia diikuti keluarganya, hartanya dan amalannya Fahyarji Uthnani wa maluhu Hartanya kembali ke dunia Keluarganya kembali ke dunia Wayabqom wahid Hanya satu yang menemaninya Amaluhu yaitu amal soleh Sampaian bisnis gede-gedenan Bisnisnya lancar, kaya raya Kalau Sampaian mati rumah yang megah Sampaian tinggalkan Yang Sampaian butuhkan adalah Satu meter kali dua meter untuk liang lahat kita Baju yang mewah-mewah Yang berjuta-juta Sepatu yang macam-macam Pasangan banyak sekali disitu Satu rak penuh dengan sepatu Orangnya satu Tapi sematunya macamnya ada pintu Banyak Kalau ke pesta pakai ini Kalau ke gunung pakai ini Kalau ke desa pakai ini Kalau ke kantor pakai ini Kalau kamu mati Kamu tinggalkan semuanya Pakaian jas ini, jas itu Juba ini, juba itu Sarung merek ini, sarung merek itu Kau tinggalkan Yang kau bawa hanyalah kain kafan Yang tipis Rasulullah melarang untuk membeli kain kafan yang mahal Hancur Perkhianat semuanya Hartamu yang hakiki adalah yang kamu infakan di jalan Allah Ada pun yang kamu tumpu-tumpu Itu hartanya ahli warismu Perkhianat semuanya Anakmu sedih Istrimu sedih Anakmu pun sedih Tapi ketahuilah Anakmu tidak akan betah nunggu satu jam Di kuburanmu Tidak akan betah Tidak akan betah Anak kita itu orang pulang semuanya Anak kita duduk Mendoakan kita satu jam di kuburan kita Tidak akan betah pulang anakmu Anak yang kau banggakan Kau sekolahkan tinggi Kau manjakan Minta apa kamu turuti Kalau kamu mati Pulang Tidak akan betah nunggu kamu di kuburanmu Dia sedih Tapi ketahuilah Sedihnya tidak berlangsung lama Dia bertemu istrinya Bertemu anaknya Dia akan tertawa Tersenyum dengan anak dan istrinya Kamu dilupakan Padahal kamu dihisap sendirian Ditanya sendirian Menanggung beban sendirian di alam kuburmu Semuanya berkhianat Istrimu pun pulang Dia akan sedih Tapi percayalah Ketika masa idah sudah selesai Istrimu melupakanmu Bahkan istrimu hendak mencari pengganti selain dirimu Istrimu akan menikah dengan laki-laki lain Dengan modal warisan yang kau berikan kepada Istrimu yang memakan warisanmu Dan suami istrimu Yang memakan hartamu Yang menikmati hartamu orang lain Tapi hisapnya kamu yang nanggung Kamu yang nanggung Dari mana hartamu dulu Dan untuk apa kamu belanjakan hartamu Padahal yang memakai orang lain Dirinya yang nanggung Adab sendirian di alam kuburmu Kianat semuanya Kecuali anak yang soleh Dan istri yang soleha Manusia mengatakan Mali-mali hartaku-hartaku Adalah hartamu itu Hartamu bisnismu yang lancar itu Yang melimpar ruah hartamu Seandainya hartamu itu digunakan beli makanan Berapa sih perutmu untuk beli makanan itu? Kamu pakai apa? Untuk mengisi perutmu terlalu banyak hartamu itu Bersyukurlah kepada Allah Gunakan hartamu di jalan Allah Itulah teman Di hari kiamat nanti Hanya amalmu Istrimu tidak menolongmu Anakmu tidak menolongmu Hartamu tidak menolong dirimu Hanya amalmu Kecuali istri dan anak yang soleh dan soleha Menolong kita Makanya kita harus perhatian Masalah kematian